Intro Belum juga setahun kacang kedelai mulai kembali naik. Akibatnya perajian tahu tempe di sentra tahu tempe Cibuntuk, Kota Bandung, Jawa Barat merugi. Bahkan tidak sedikit para perajian tahu tempe yang bertahan untuk memproduksi akibat mahalnya kacang kedelai, terutama bahan baku yang mahal tidak sesuai dengan harga jual. Tingginya harga kedelai membuat para pengrajin tahu di sentra tahu Cibuntu, Kota Bandung, Merugi. Kini harga kacang kedelai mencapai Rp12.800 per kilogram yang awalnya dikisaran Rp10.500 per kilogram. Tidak sedikit para pengrajin tahu yang berhenti memproduksi akibat mahalnya bahan baku tahu tempe. Selain kacang kedelai, kunyit, garam, dan plastik pun mengalami kenaikan. Kenaikan harga dinilai tidak sebanding antara biaya produksi dengan pendapatan. Para pengrajin tahu pun berencana akan menaikkan harga tahu jika kacang kedelai masih mahal. Para pengrajin tahu pun berharap agar pemerintah bisa menekan harga kacang kedelai ke harga yang normal, yang selama ini masih tergantung pada impor dari negara Amerika. Sebelumnya, pada Februari 2022 lalu, harga kacang kedelai sudah mengalami kenaikan sebesar Rp10.000. Namun, dalam kurun waktu 6 bulan, harga kacang kedelai kembali naik dengan harga yang sangat tinggi.